Bawas Grup Kabupaten Banyuwangi membuka pendaftaran untuk mengawas tempat pendebutan suara atau PTPS pada 2 Januari hingga 6 Januari 2023 untuk Kecamatan Genteng melonjak 66 persen dari yang dibutuhkan 280 orang. Selain itu, 44 persen pendaftar mendominasi oleh perempuan dari 30 persen yang dibutuhkan. Pemilihan Umum 2024 ternyata menyedot antusias masyarakat untuk bergabung sebagai penyelenggara. Hal itu terlihat dari animu masyarakat yang banyak ikut mendaftar pengawas tempat pendebutan suara atau PTPS untuk wilayah Kecamatan Genteng. Pendaftar melonjak hingga 66 persen dan pendaftar perempuan juga ikut melonjak 44 persen dari 30 persen yang dibutuhkan. Ketua Pengawas Kecamatan Genteng Catur Mariyati menuturkan bahwa antusias masyarakat di Kecamatan Genteng sangat tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia menuturkan bahwa pendaftar rata-rata mengetahui sosialisasi pendaftaran PTPS dari media sosial yang sudah disebarkan oleh anggota Panwascam Genteng. Pendaftar PTPS di Kecamatan Genteng untuk lima desa yang dibutuhkan 280 orang akan tetapi pendaftar melonjak 66 persen atau sekitar 421 pendaftar. Untuk pendaftar laki-laki 233, sedangkan pendaftar perempuan 188 orang. Dan pendaftar perempuan kini naik 44 persen dari target 30 persen untuk kaum perempuan. Dengan mengunjaknya pendaftar sempat membuat anggota Panwascam Genteng kaget. Namun dengan banyaknya jumlah pendaftar memudahkan Panwascam untuk memilih pendaftar yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemiru. Badan Pengawas Pemiru Saya ingin ikut berpartisipasi di pengiru tahun 2024 ini. Sehingga mereka juga ingin menjadi bagian pengawas di pengiru ini. Harapan kami sampai nanti dilantiknya pengawas TPS, kami bisa mendapatkan pengawas TPS yang profesional bertanggung jawab, berintegritas tentunya, dan bisa dipertanggung jawabkan dengan kerja-kerja pengawasan di lapangan. Oke siap.